Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan mencatat hingga Juli 2022, surapan anggaran mencapai angka 44,64 persen. Angka surapan tersebut terdiri atas belanja pegawai sebanyak 49,25 persen dan belanja modal 25,98 persen. Menurut Kepala BPK PAD Pesisir Selatan, terdapat sejumlah faktor yang mengakibatkan rendahnya surapan anggaran pada belanja modal. Salah satunya pihak ketiga atau rekanan dalam pelaksanaan paket kegiatan. Namun BPK PAD Pesisir Selatan menyatakan optimis target capaian dapat terlaksana hingga akhir tahun pada angka di atas 90 persen. Kita sampai Juli ya, Agustus kita belum tutup buku, per Juli itu kita serapan di angka 44,64 persen. Nah ini dari serapan paling banyak itu di belanja pegawai sebesar 49,24 persen. Paling rendah itu di serapan belanja modal sekitar 25,98 persen. Ini targetnya kira-kira capek enggak bu? Insya Allah kalau sama dengan tahun lalu, sepertinya bisa. Kita kemarin kan di 90-an persen ya. Insya Allah di akhir tahun ini kita bisa mencapai sama dengan tahun kemarin. Dari Kabupaten Pesisir Selatan, Robi Oktora, Padang TV Terima kasih telah menonton!